Kita jadi dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, itu mutlak hanya kemurahan Allah saja. Kita kan bergelimang dosa, bodoh, ilmu dikit, amal jelek, belum tentu ikhlas, gak husu dalam sholat, gak ngerti kalau ngaji, nolong orang riak, dikasih kelebihan ujung, tak kabur, ngaku-ngaku segala punya dia. Tidak, Allah tahu di siapa kita, kalau nunggu bersih gak ada yang sampai, tapi Allah menghargai. Bapak, Ibu datang ke majlis ta'alim, itu dihargai walaupun di sini ada yang ngantuk, ada yang menguap, ada yang main awet-awet terus. Ya mudah-mudahan diampunilah. Tiap jalan, loh, jalan mencari ilmu kan, semut, ikan, pada mendoakan. Kita ke sini itu luar biasa, banyak yang mendoakan. Sepanjang jalan malaikat menaungi. Di sini walaupun kita tidak lihat, Allah pasti menyaksikan. Tapi Allah juga mendatangkan malaikat khusus untuk majlis-majlis ilmu, dan terus mendoakan rahmat. Bayangkan, kita ke sini nyari ilmu, ke sininya juga ada yang bonceng. Dibekelin, sebelum ngaji ke sini ditraktir, di jalan, udah dapet pahala, diamput, diampuni dosa. Di sininya juga belum tentu serius, tetap dapet ampunan. Nanti sedekah juga ngemasukinnya dikit. Ya ngebekelinnya juga Allah. Digugurkan dosanya, ditolak balap, coba. Satu kebaikan, ke sana sini, karunia Allah. Coba, kalau sholat subuh, dihitung pas-pasan, gak dapet apa-apa. Sholat kita kan ngelantur, udah gak ngarti, gesit, ngarang lagi. Ah, udah lah, repot. Makanya cuman karena tutup rahmat Allah. Kita bisa, sama bu, pak. Ini saya duduk di sini, orang nanggap, Pak Hakim Kiai, apalah gitu ulama. Ini demi Allah, cuman rahmat Allah saja, pak. Saya tahu siapa saya. Gak pantas sama sekali duduk di sini, bicara memberi nasihat. Hanya karena episode ini harus saya jalanin saja. Kalau ingat pantas, enggak pantas sama sekali. Enggak layak sama sekali. Mudah-mudahan saja Allah nerima. Ini kan karena tutup, Allah. Masih ingat, tiga tutup minimal. Satu, Allah ngasih kulit, pak. Ini tuh tutup. Sekarang kelopak mata, diambil aja kulitnya. Udah beda suasana ini, ya. Benar. Hanya kelopak mata aja oleh Allah, diambil kulitnya. Udah repot. Ini aja seginilah, diambil. Udah kurang fokus, saudara. Itu tutup kulit. Yang kedua, tutup pikiran. Bapak-Ibu tidak tahu banyak apa yang ada di otak saya. Benar. Untung saya juga tidak tahu pikiran saudara. Kalau tahu bisa nyelak. Oh iya, si yakin. Kan saya bisa tahu, pak. Untung nggak tahu pikiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ketiga, tutup air dosa dan kekurangan kita. Bapak-Ibu kan nggak tahu dosa saya. Kalau dibuka, umar yakin itu. Makanya tidak boleh kita hanyut oleh topeng yang sedang disandangkan oleh Allah. Jangan merasa, oh penting, soleh, berjasa. Nah ini udah ketipu oleh topeng. Nanti Allah ngebuka malah. Nah jadi, kalau orang bisa dekat, kita berusaha. Tapi jadinya seseorang dekat dengan Allah, itu pasti karena rahmat Allah. Sifat buruk kita ditutup dengan sifatnya. Kekurangan kita ditutup dengan karunianya. Makanya nggak usah ngaku-ngaku. Ini saya baru dapet video tentang di Depok. Ya, pembongkaran kuburan. Dari makam itu ada enam. Ini sudah 25 sampai 30 tahun dikubur. Lalu akan dipindahkan enam maya utuh. Jasadnya utuh. Kain kafannya utuh. Di dalam kain kafan juga masih utuh. Siapakah mereka marbot masjid? Yang bagian jaga masjid. Juga ustadznya. Ada enam jenazah yang utuh. Yang lain sudah hancur. Dari satu pemakaman itu. Allah mau memperlihatkan kemuliaannya. 30 tahun kemudian dibongkar. Supaya ketahuan ini waliullah. Waliullah itu hadirin. Waliullah kekasih Allah itu tidak akan dimakan tanah. Jangankan setingkat Rasul ya. Atau para sahabat. Ini marbot di Depok aja. Atau ada satu prajurin tentara pak. Kita mungkin tanda susah membayangkan tentara jadi waliullah ya. Ada ketika dibongkar dipindahkan. Ada seorang tentara yang juga utuh. Biasanya pak. Karena ini tentara gak takut siapa-siapa. Termasuk gak takut atasannya. Kalau udah waktu sholat, sholat saja. Istiqomah. Kata kuncinya istiqomah. Waliullah itu punya karomahnya itu. Istiqomah. Konsisten. Nah ini nyata bisa dilihat nanti di berita itu ya. Dan diperlihatkan mayatnya. Maaf. Jenazahnya yang dibalik dan utuh begitu. Ada enam. Kenapa gak dimakan belatung? Belatung, cacing itu semuanya makhluk ciptaan Allah yang pekerjaannya bertasbih dan sesuai dengan perintah Allah. Jadi, tahu itu belatung. Ini kekasih Allah kan begitu. Jika Allah mencintai seorang hamba, kekasihnya, wahib bukulan, sehingga malaikat Jibril dipanggil, Allah cinta hamba ini. Cintailah ia. Cinta malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberitahu, semua penghuni langit, ini Allah cinta hamba ini. Cintailah. Maka semua penghuni langit yang pasti lebih banyak dari penghuni dunia, mencintainya. Lalu diturunkanlah rasa cinta itu ke makhluk-makhluk bumi. Sehingga binatang, pohon, singa, ular, tahu itu kalau kekasih Allah. Singa hamba, apa singa, mungkin ya. Singa jangan ganggu. Gak jadi. Beda dengan kita. Karena kita tuh gak takut ke Allah, takutnya ke selain Allah, makanya yang lain gak ada yang takut ke kita. Rumusnya kan begitu, Pak. Kalau orang takutnya hanya ke Allah, yang lain dibikin takut. Kalau orang segala takut, tapi ke Allah gak takut, maka dia akan takut kepada banyak hal. Dan yang lain juga gak takut ke dia. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.